Terima kasih Di dalam mobil, Intan terdiam dengan wajah cemberut Dari tadi, Riko belum mengucapkan selamat padanya Padahal Intan sudah menunggu-nunggu dari tadi Dalam perjalanan pulang, Riko berhenti pada sebuah toko bunga Ia turun meninggalkan Intan di dalam mobil Oh, Mas Riko mau beliin aku bunga Gumam Intan senang Ia senyum-senyum sendiri di dalam mobil Sepuluh menit kemudian, Riko keluar dari toko bunga Dengan membawa sebuah buket bunga Intan senang melihatnya Tapi sayang, Riko tidak memberikan bunga itu padanya Tapi menaruh di kursi penumpang belakang Intan semakin kesal Riko juga tidak berkata apa-apa dari tadi Ih, gak romantis, gak perhatian Batin Intan kesal Sesampainya di rumah, Intan segera keluar dari mobil Dan masuk ke dalam rumah Riko mengejarnya sambil membawa bunga yang ia beli tadi Saat sampai di ruang tengah, Riko menarik tangan Intan dari belakang Eh, kenapa buru-buru sih? Tanya Riko saat Intan sudah menghentikan langkah kakinya Intan tidak menjawabnya Hanya memandang Riko dengan wajah cemberut Nih, selamat ya atas kelulusan kamu Ucap Riko sambil tersenyum dan memberikan bukit bunga pada Intan Intan menerimanya tapi masih kecewa Kenapa gak dari tadi sih? Ucap Intan kesal Ya kan aku lagi nyetir Jawab Riko Kan sebelumnya bisa Balas Intan Ya aku pengen cepat-cepat sampai rumah Udah-udah sini, ayo foto dulu Ajak Riko pada Intan Intan menyalakan timer pada ponselnya Lalu menaruhnya di meja Setelah Intan berganti pakaian Riko mengajak Intan untuk mengurus paspor di kantor imigrasi Dengan kekuatan uang, semuanya berjalan dengan cepat dan lancar Yee, akhirnya aku bisa keluar negeri Seru Intan ketika ia sudah masuk ke dalam mobil Sambil memeluk paspornya Yee, norak dasar Balas Riko sambil menyalakan mobilnya Biarin Balas Intan sewot Keesokan harinya Lagi-lagi Riko turun Tidak menggunakan pakaian kerjanya Intan pun bertanya-tanya Ada apa lagi hari ini? Mas Riko gak kerja Tanya Intan Sambil mengambilkan makanan untuk Riko Enggak Hari ini aku pengen kita Foto pre-wedding deh Jawab Riko lalu menyeruput kopinya yang disediakan Intan di meja makan Hari ini Kok gak ngasih tau dari kemarin sih mas? Tanya Intan Ini juga rencananya dadakan Jawab Riko Setelah sarapan, Riko mengajak Intan ke studio foto Untuk melakukan foto pre-wedding Karena sebentar lagi bulan Ramadan Jadi Riko mempercepat semua persiapan pesa pernikahannya Karena Riko tidak membuat janji terlebih dahulu Studio tidak melakukan persiapan apapun untuk mereka Bapak mau memilih tema apa pak? Tanya pegawai studio Action Jawab Riko Karena ia sangat menyukai film action Enggak, 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 enggak Enggak boleh Aku maunya dokter-dokteran Ujar Intan Ih, gak bisa Aku sukai film action Jadi aku maunya tema film action Balas Riko Jadi pilih yang mana ya pak? Action atau kesehatan? Tanya pegawai studio memastikan Yaudah deh, dua-duanya Jawab Riko sedikit kesal Riko sangat menyukai film action Jadi dia memilih tema foto pre-weddingnya adalah seperti film action Sedangkan Intan menyukai yang berbau dengan tenaga kesehatan Ia ingin temanya seperti dokter dan perawat Karena keinginan mereka berbeda Sehingga foto pre-wedding mereka kali ini terbagi menjadi dua Pegawai studio dibuat repot oleh keinginan mereka Apalagi tanpa ada hujan dan angin Mereka tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan sebelumnya Akhirnya mau tidak mau Riko dan Intan harus menunggu sampai persiapan untuk pemotretan selesai disiapkan Nah ceritain Tana Riko sampai sini dulu ya Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita dipaksa menikah Sampai jumpa di video berikutnya ya Dadah Dadah Sampai jumpa di video berikutnya ya 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 Sampai jumpa di video berikutnya ya